Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan berita akhir-akhir ini dan juga Dena yang dilaksanakan di maju. Saya terus terang selaku Gubernur merasa kecewa dan terusik sekali ketika Kepala BP Wali Kota Batam berpidatu berapi-api menyampaikan bahwa provinsi Kepulauan Riau menjadi penyembak demo ini dan itu. Beliau tidak menyebut okno, tidak menyebut ini, itu, tapi provinsi. Kalau provinsi, beliau membicarakan soal lembaga. Dan kalau sudah bicara soal lembaga, tentu harus ada bukti-bukti dan kejelasan keterlibatan pemerintah provinsi urusan-urusan begitu. Di awal-awal rempang ini berbulir di Julai, yang saya pesankan sama teman-sekeluarga saya, kemudian penjabat di PEMPRO, dan juga teman-teman di lingkungan saya, agar mereka tidak ikut-ikut campur urusan-urusan normal. Karena rempang ini memang urusannya agak sensitif. Nah, saya beberapa kali mengikuti rapat di Kementerian, kemudian di PEMPRO Batam, di BP Batam. Akhirnya kita waktu itu sepakati, bahwa apapun informasi-informasi soal teman-teman ini, BP yang punya kewenangan menjelaskan itu. dan saya ingin tahu apa keterlibatan kita dan saya sampai hari ini di demo mendalangi ini, silakan saja kalau ada, saya sudah pesan, saya pokoknya tidak ada, boleh melakukan itu. Orang WA-WA saya pun saya tidak pernah menganggapi itu satu-satunya. Nah, waktu ketika selesai demo pertama, saya kirakan ada pernyataan kepala BP Batam, waktu itu yang berpidantu juga, menyatakan rumah masyarakat di rempang itu 10 juta pun gak laku di beli orang. Penambah-nambah tersimbung masyarakat waktu itu. Pemicu-micu terjadinya demo berikutnya. Saya kira kita sebagai pemimpin, kalau bicara mesti adalah referensi dasar yang baik. Kira ya, jangan sampai harusnya suasana kita dinginkan malah memperkeruh suasana. Termasuklah hari ini, saya sudah sampaikan kemarin, kompus selesaikan masalah rempang ini dengan baik. Kita justru jauh lebih penting investasi ini, tapi harus membuat masyarakat kita lebih baik ke depan. Daripada membangun polemik-polemik seperti ini. Saya tidak tahu ini karena mungkin menyangkut elektibilitas, popularitas di tengah masyarakat begini, sehingga mencari-cari kami gitu. Setelah itu, saya ini pemimpin politik dari dulu. Saya bisa membedakan mana urusan politik, mana urusan investasi. Ketika memimpin rapat di BP itu, berkali-kali saya sampaikan, jangan ada bicara-bicara masalah politik urusan ini. Pisahkan urusan politik dengan kepentingan investasi. Kita fokus investasi ini berjalan dengan baik, mana masyarakat ditangani dengan baik. Bahkan kita coba membantu mencari solusinya, supaya ini bisa ditangani dengan baik. Nah, ini sudah mulai kondusif kemarin. Harusnya fokus selesaikan ini, maaf buat polemik-polemik baru lagi. Kita minta bantu membuat polemik-polemik, cek siapa yang ingin mengirim orang-orang itu dari sana. Apa tujuannya? Kita makan saja. Dan orang-orangnya kita tahu kalau kita kenal itu. Dan bagi saya, kita dewasa saja. Dewasa saja sebagai pemimpin. Kepentingan jauh yang lebih besar, lebih baik itu yang menjadi fokus kita.